ini kita bisa di sini gitu lho apa untuk apa mereka tuh bapis itu enggak suci itu karena saya perhatikan cuman gereja katolik dan gereja ortodoks aja yang bener-bener takut atau Tuhan Yesus gitu oke Hai iya banggi aku pas loh tadi malem katanya pendeta sarjana teologi baptis tidak penting katanya supaya dia supaya dia seolah jago dia menggiring bahwa katolik itu plus-plus katanya tapi kan habis di bantai bangga atau itu nabrak kasihan banget ya bangga emang udah kemarin diajak diajak lagi terus gimana apa udah sadar dia belum kan dulu bodoh itu jadi rumusan saya harus ditambahkan ya ada X faktor ya jadi bodoh fanatik X faktornya kenapa terpuluhnya iblis perpuluhan gini Oh iya okelah apapun itu ada temukan ada temukan kita ini kucing-kucing neong siap-siap kucing neong siap aduh Selamat siang Pak RT Bang Gea selamat kasih yang sama Pak Nung siap-siap kucing neong silahkan Pak kucing neong ini mau tanya Pak RT nih saya sayang senang dan Pak RT nih Pak RT lanjut teman ya gimana tuh kalau mereka bilang ya nggak pernah ikut apa ya Pak bukan orang akademis bukan apa modal literasi aja ya yang kemana Pak yang kaitannya dengan undang-undang di Indonesia atau pribadi atau teologi atau bagaimana bagaimananya tuh bagaimana mereka kan selalu bilang tuh tapi nggak berani sebut nama cuma bilang bukan orang teolog apa gitu tapi kok pergi mengajar apa cuma modal artikel aja Oh gitu ya saya cuma mengaitkannya gini Peman Oke lah ada kebebasan ya setiap orang untuk menyampaikan pendapat tetapi Alkitab sendirikan sudah menyampaikan apakah tidak skripturakah dengan mengambil poin tadi jangan mengajarkan hal yang keliru maka ia bisa digolongkan kepada Nabi sesat tadi kan udah saya angkat tuh yang pertama Nabi palsu itu tuh berarti sudah sudah di poin itu dia dan sayangnya dan sayangnya mereka tidak punya sakramento bataman bahkan tidak punya api penyucian tapi yang saya ranya juga nih Pak RT orang teolog tapi Yesusnya punya saudara gimana tuh ya Pak RT ya kalau mau Bang ya punya tuh literasinya itu semalam ditunjukkan ke saya ada poin itu monggo kalau mau kita bahas biar kelihatan gitu loh Paman kalau untuk jawaban saya kan nanti subjektif banget kan gitu iya karena mereka kan selalu memandang rendah sama kaum awamnya apa yang penting harus teolog dulu baru diorang mau kan tapi orang awam enggak ada pernah bilang Yesus punya saudara Yesus punya anuget enggak ada Oh iya betul Pak ini mereka mereka ini terinspirasi dari dari beberapa aliran sesat ini Paman jadi aliran sesat dalam gereja ini kan ada kurang lebih ada dua yang mengajarkan bahwa Yesus ini punya saudara yang pertama itu aliran sesat anti dikomarianisme dan helifidius itu yang kurang lebih menjelaskan bahwa Yesus punya saudara kandung dari Bunda Maria Yesus punya saudara kandung yang dilahirkan oleh Bunda Maria tetapi kalau kita merujuk kepada ajaran yang lebih tua daripada kedua ajaran sesat tadi mengatakan Yesus tidak punya saudara kandung saudara yang disebutkan disitu anaknya istri Leopas yang juga bernama Maria jadi nama Maria pada masa itu itu nama pasaran bukan nama yang jarang jadi kalau mereka menyebut nama misalnya nama Maria disitu maka yang dimaksud adalah anak dari Maria istri Cleopas jadi itu keterangan dari data yang tua nah kalau seandainya kita buka data contohnya begini saya coba buka ya bapak-bapak ya mohon bersabar untuk menunggu sebentar saya buka dulu nanti kita coba angkat sebentar masih belum ya jadi sambil saya bicara sambil nunggu terbuka jadi kalau kita mau menyimpulkan sederhana maka mereka ini sebenarnya seperti tadi saya sudah ucapkan di awal ya meskipun topik ini berbeda tetapi berkaitan semuanya ini ketika suatu kebohongan dibicarakan terus-menerus diajarkan terus-menerus itu akan menjadi kebenaran meskipun tadinya adalah hal itu bukan kebenaran nah ini bisa nah itu bisa menjadi contoh bagi kita bahwa penting kita untuk menanggapi hal-hal semacam ini karena apa? karena bisa jadi ya apa yang kita saksikan hari ini itu adalah berasal dari seperti yang saya sampaikan tadi mereka mengulang-ulang gitu ya suatu pernyataan, suatu pengajaran tetapi itu adalah sesuatu yang keliru tetapi orang itu menghafal gitu ya menghafal hal-hal semacam itu nah sekarang coba kita misalnya bahas soal saudara tadi ya coba saya buka mana ya judulnya ya oke baiklah sebentar ya Bapak-Bapak ya saya coba pastikan dulu ini bahwa oke baiklah karena kita sudah ada yang bertanya dan juga sudah terarah kepada pertanyaan yang berbeda dengan topik tidak ada masalah ini juga terkait karena hal-hal ini terjadi karena pengajaran yang memang keliru ya atau pada zaman tertentu di mana belum ada internet itu disampaikan kepada banyak orang ya nah Bapak-Bapak semua yang ada disini ya di layar itu sudah ada materi kemudian saya juga pernah membuat video-video disini soal pembahasan tentang keperawanan abadi Bunda Maria siapakah saudara-saudara Yesus dan bagaimana menjelaskan keperawanan abadi Bunda Maria itu dikutip dari Apologis Katolik ya Mark J. Bono IV ya nah dikatakan disini dalam beberapa tahun terakhir saya kagum dengan meningkatnya jumlah orang Kristen yang telah meninggalkan kepercayaan tradisional akan kepercayaan abadi Maria ya keperawanan abadi Maria dengan alasan saudara dan saudari Tuhan yang dirujuk dalam kitab suci nah ini mungkin merujuk kepada para Bapak Reformator ya kemudian sekarang ya sementara banyak orang Protestan menganggap keperawanan abadi Bunda Maria sebagai kepercayaan Katolik yang unik perlu dicatat bahwa pembaharu Protestan yaitu Luther Calvin Zwingli semua juga menganut kepercayaan ini ya tentang kepercayaan bahwa Bunda Maria itu perawan abadi dan tidak mempunyai anak selain Yesus atau Yesus tidak punya saudara lain selain Yesus satu-satunya jadi sementara saya sendiri seorang Katolik saya menyajikan argumen ini secara ekumenis menggunakan kitab suci saja untuk membuktikan bahwa saudara dan saudari ini bukanlah anak-anak Yusuf dan Maria dan bahwa kepercayaan akan keperawanan abadi Bunda Maria sama sekali tidak disangkal oleh perjanjian baru jadi mari kita mulai dalam Matius nah Bapak Ibu disini ditampilkan beberapa bagian ya coba saya agak percepat saja ya disini ditampilkan ya Matius 13 ayat 55 disebutkan beberapa apa namanya itu julukan kepada Yesus ya oke atau omongan orang kepada Yesus pertama adalah anak tukang kayu kemudian yang kedua ibunya bernama Maria lalu saudara-saudari laki-laki ya saudara-saudara laki-laki Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas kemudian ada juga saudara perempuan bersama kita dalam ayat itu itu kutipan pertama dari Matius 13 ayat 55 kemudian Matius 27 ayat 55 diantara mereka adalah Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus dan Yosef dan Ibu dari anak-anak Zebedeus disini Maria ini jelas adalah Ibu dari Yakobus dan Yusuf yang sama yang disebutkan dalam Matius 13 ayat 55 dibuktikan dengan Matius juga 28 ayat 1 setelah hari sabat ketika hari pertama minggu ini itu menyingsing Maria Magdalena dan Maria lain datang untuk melihat makam itu Maria yang lain ini tentu saja sesuai dengan Ibu Yakobus dan Yusuf pendamping Maria Magdalena dalam Matius 27 ayat 55 namun dia ditampilkan sebagai karakter Injil yang begitu kecil sehingga dia tampaknya bukan Ibu Yesus sangat menarik Bapak Ibu untuk dicatat bahwa setiap kali Matius menyebut perawan Maria dia selalu mengidentifikasikan sebagai Ibu Yesus di mana penulisannya memberi kita pengertian dan ini tidak mungkin Matius ini mengabaikan poin ini dengan kemudian mengidentifikasikan dia hanya sebagai Ibu Yakobus dan Yusuf dalam karakter sekunder atau kurang penting daripada Maria Magdalena nah mempertimbangkan semua ini Maria Ibu Yakobus dan Yusuf juga dan Ibu Yesus tampaknya adalah dua wanita yang berbeda tetapi pertama-tama mari kita beralih kepada Injil Markus kita melihat dari Injil Markus Markus 6 disebutkan ada suatu diskusi dengan orang yang sinis terhadap Yesus dalam suatu pengajarannya mengatakan begini bukankah dia ini tukang kayu Putra Maria Saudara Yakobus Yose, Judas, dan Simon nah daftar yang sama seperti dalam Matius 13 ayat 55 dengan pengecualian Yose mengganti Yose dari Matius ini benar-benar nama yang sama dalam bahasa Ibrani ya Yose atau Yose itu kemudian ada kutipan saudara perempuan disini bersama kita nah baik dalam catatan Matius dan lebih jelas disini dalam Markus frase ini tampaknya menunjukkan bahwa saudara-saudara Yesus ini tinggal di tempat lain nah mungkinkah mereka berpergian dengan Yesus sebagai pengikutnya kemudian juga bisa kita lihat dalam Matius 15 ayat 40 di saat penyaliban di antara mereka di antara mereka ada Maria Magdalena Maria ibu dari Yakobus yang lebih muda dan Yose dan Salome disini Maria ibu dari Yakobus dan Yose dalam Matius muncul kembali sebagai ibu dari Yakobus dan Yose sesuai dengan referensi Markus pada saudara Yesus Yakobus dan Yose di Nasaret dalam ayat 6 dan 3 jika seorang membandingkan kisah Matius dan Markus tentang Yesus di Nasaret dengan kisah penyaliban mereka penyaliban menjadi sangat jelas bahwa mereka berbicara tentang dua kerabat Yesus yang sama yaitu ibunya seperti ibu Yesus kebetulan bernama Maria itu juga hadir dalam penyaliban nah jadi dalam Injil Matius dicatat Yakobus dan Yose Yakobus dan juga Yakobus dan Yose kemudian dalam Markus Yakobus dan Yose nah jadi diulang-ulang nama yang sama jadi Markus itu melanjutkan misalnya dalam kisah pemakaman Yesus Maria Magdalena dan Maria ibu Joseph mengawasi dimana dia dibaringkan Joseph sesuai dengan yang disebutkan dalam Markus 6 ayat 3 dan 15 ayat 40 kemudian kalau kita melihat Markus 16 ayat 1 ya pada saat kebangkitan ketika hari sabat terakhir Maria Magdalena Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah sehingga mereka dapat pergi dan mengurapi dia tiga sahabat yang sama muncul lagi disini Maria disebut ibu Yakobus dan juga Yosep namun masih belum disebutkan atau bahkan implikasi yang sama bahwa wanita ini juga ibu Yesus tetapi hanya karakter latar belakang seperti Salome yang disebutkan kemudian kalau kita masuk kepada Injil Lukas 24 ayat 10 pada kisah kebangkitan para wanita itu adalah Maria Magdalena Joanna dan Maria ibu Yakobus yang lain yang menemani mereka juga sekali lagi ibu Yakobus tetapi bukan ibu Yesus dan seperti Matius dan Markus penulis Lukas selalu menyebut perawan Maria sebagai ibu Yesus selalu dia memberikan keterangan kemudian ada disebutkan nama lain yaitu Susana dan Salome atau Joanna nah pada Yohanes 25 Bapak Ibu disini akan lebih jelas Yohanes 19 ayat 25 dalam kisah penyaliban kita melihat ada beberapa orang yang berdiri di dekat salib Yesus yaitu ibunya berarti ini adalah ibu Yesus oke dan yang selanjutnya adalah saudari ibunya Maria istri Kelopas dan Maria Magdala atau Magdalena dari Magdala kemudian Maria tanda petik disitu misterius ini muncul lagi kali ini disebut sebagai Maria istri Kelopas jika bagian ini berbicara tentang tiga wanita bukan empat disitu jelas ya tanda koma setelah saudara perempuan ibunya oke mungkin menunjukkan istri Kelopas sebagai saudara perempuan atau kerabat dari ibu Yesus ini akan menjelaskan penggunaan kata Yunani Adel Pos oleh para penulis Injil sebagai terjemahan dari bahasa Ibrani yang dapat berarti saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam bentuk feminin yaitu tadi Ibraninya A oke serta sepupu atau kepunakan atau saudara maka jika istri Kelopas adalah saudara perempuan atau kerabat dekat dari ibu Yesus maka putra-putra Kelopas yaitu Yakobus dan Yusuf dapat dengan sangat baik disebut sebagai saudara-saudara Yesus ini sepertinya cocok karena baik Yakobus maupun Yusuf atau Yusuf atau saudara-saudaranya tidak pernah disebut sebagai anak-anak Yusuf nah mungkin juga seperti yang sering dilakukan oleh Injil Yohanes rujukan kepada Maria ini sebagai istri Kelopas adalah niat sadar untuk menjernihkan pertanyaan tentang ibu Yakobus dan Yusuf dalam Injil Sinoptik yaitu untuk membedakan dengan jelas dari ibu Yesus nah kesimpulannya adalah seperti ini jadi dengan mengingat semua bukti ini kita bisa mempunyai ajaran atau gereja katoli mempunyai ajaran soal ini bapak ibu saudari bukan hanya apa namanya ucapan kosong ini juga ada catatan-catatan dari bapak-bapak gereja kalau nanti berkesempatan saya akan tampilkan jadi dengan mengingat semua bukti ini maka pertama Maria istri dari kelopas dalam Yohanes adalah orang yang sama dengan Maria ibu dari Yakobus dan Yosef dari Injil Sinoptik tadi yang kedua Maria ini pada gilirannya adalah saudara perempuan dari ibu Yesus yang juga bernama Maria yang ketiga beginilah Yesus adalah saudara dengan Yakobus dan Yosef karena mereka memang kerabat yang keempat saudara-saudara yang lain atau Judas dan Simon serta saudara-saudara perempuannya dan saudara-saudaranya yang tidak percaya kepadanya dalam Yohanes 7 ayat 5 itu berasal dari cabang lain dari keluarga besar sukunya tapi mari kita bermain apa namanya ini dengan cara coba kita membolak-balik ya mari kita lihat dan bagaimanapun ada argumen tertentu yang tampaknya logis untuk mendukung ini Bapak Ibu tetapi ini argumennya saya kira bisa kita pakai juga nanti saya tampilkan mungkin dari Bapak gereja nah jika Yakobus Yusuf Simon dan Judas adalah saudara-saudara Yesus yang bersaudara kandung maka Maria dari kisah Injil Sinoptik dan juga yang ada dalam kisah Injil Yohanes itu harus menjadi Maria yang sama yaitu Maria Ibu Yesus juga Nah Yakobus dan Yusuf adalah disebut saudara Yesus dan ibu mereka bernama Maria sama dengan nama Maria Ibu Yesus dan harus diakuin mungkin juga koma antara saudara perempuan ibunya dan Maria istri kelopas dalam Yohanes 19 ayat 25 dapat membedakan dua orang perempuan yang berbeda bukannya mengidentifikasi istri kelopas sebagai saudara perempuan perawan Maria jadi oleh karena itu Maria istri kelopas mungkin bukan sanak saudara sama sekali atau dia pasti wanita yang sama dengan Maria Ibu Yakobus dan Yusuf dalam Injil Sinoptik jadi dapatkah Maria Ibu Yakobus dan Yusuf atau Joseph menjadi Ibu Yesus sekaligus nah jika ini masalahnya maka yang pertama adalah A mengapa dia tidak pernah disebut Ibu Yesus dalam catatan salib bukankah itu lebih mudah daripada terus-menerus beralih antara Yakobus dan Yosef yang B mengapa dia tidak pernah disebut ibu dari saudara-saudaranya yang lain Simon dan Judas yang C mengapa dia tidak disebut sebagai istri Yusuf saja D mengapa dia selalu terdaftar kedua dalam Injil Lukas disebut ketiga setelah Maria Magdalena kemudian E mengapa Matthius menyebut dia hanya sebagai Maria yang lain dalam 28 ayat 1 F mengapa Yohanes mengutip Maria kedua di kayu salib yaitu Maria istri Cleopas kemudian jika Yohanes menyebut Maria istri Cleopas sebagai saudara perempuan perawan Maria bagaimana kata Adel Pos dapat diartikan secara harafiah atau dua saudara perempuan itu sama-sama bernama Maria oleh karena itu harus diakui bahwa jika Maria Ibu Yakobus dan Yusuf atau Jose dan Ibu Yesus adalah satu dan sama maka pertama tiga Injil Sinoptik sengaja mengabaikan untuk memanggil Ibu Yesus dalam catatan-catatan yang lain itu yang kedua Injil Sinoptik juga sengaja menggambarkan dia sebagai karakter yang kurang diperhatikan atau kurang penting malah lebih penting Maria Magdalena dan dalam kasus Matius dia direduksi menjadi hanya Maria yang lain nah masih dengan pemikiran tadi kita bisa membayangkan hanya satu alasan mengapa Injil Sinoptik akan menurunkan Ibu Yesus seperti ini karena semua menyebut sebagai ibunya atau sebelumnya dalam Injil yang lainnya menyebutkan Ibu Yesus mungkin seperti yang dikatakan beberapa orang Injil Sinoptik itu menggarisbawahi kisah mereka dalam Injil Matius 12 ayat 46 dan Markus 3 ayat 35 dan Lukas 8 ayat 19 sampai 21 dimana Yesus menolak untuk pergi menemui ibu dan saudara-saudaranya tetapi memberitahu murid-muridnya siapapun yang melakukan kelendak Tuhan adalah saudara laki-laki saudara perempuan dan ibu saya mungkin mereka membuat poin teologis dengan memanggil hanya ibu dari Yaakobus dan Yosef di dalam kisah itu ya meskipun awalnya sangat tipis kemungkinan ya kemungkinan ini benar-benar hancur ya ketika seseorang menganggap bahwa dalam kisah para rasul ayat 1 bab 1 ayat 14 disebut lagi tentang Maria Ibu Yesus disana nah karena kisah para rasul adalah juga yang menulis ataupun penulisnya adalah Lukas tidak masuk akal bagi Lukas untuk memanggilnya Maria Ibu Yaakobus dalam 24 ayat 10 dan kemudian memberikan kembali gelar ibu dari Yesus dalam kisah para rasul 1 ayat 14 ini ini agak gimana nah oleh karena itu seluruh posisi pendukung apa yang disampaikan di atas tadi itu bisa menjadi bukti yang sangat meyakinkan bahwa Maria Ibu dari Yaakobus dan Yosef ini bukanlah Maria Ibu Yesus dan karena Maria ini tentu saja Ibu dari Yaakobus yang sama dengan Yosef dan Yosef yang disebutkan sebagai saudara-saudara Yesus maka sama-sama terbukti bahwa mereka tidak bisa menjadi saudara Tuhan dalam arti persaudaraan satu ibu jadi siapakah saudara-saudara Yesus ini pendapat yang lebih jelas adalah mengacu pada seluruh kelompok anak laki-laki yang tumbuh bersama dia dan dengan siapa dia terkait atau kerabat tetapi jika orang-orang ini adalah sepupu ada saudara-saudara beberapa orang berpendapat dan mengatakan bahwa mengapa tidak menggunakan kata saudara atau saudara saja seperti yang ditemukan dalam lukas misalnya dimana Elisabeth digambarkan sebagai kerabat Bunda Maria maka yang cukup sederhana adalah pertama ya bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuannya adalah anggota keluarga besar yang bersama mereka atau bersama Yesus kemudian putra Elisabeth juga adalah Yohanes Pembaptis di sisi lain adalah saudara namun tidak dirujuk dalam pengertian ini karena Yesus tidak dibangkitkan bersamanya meskipun mereka memiliki darah yang sama juga pendapat yang lain adalah saudara digunakan dalam Injil karena orang-orang khusus ini dikenal dengan gelar ini di gereja mula-mula 1 Korintus 9 ayat 4 sampai 5 dimana Rasul Paulus juga menyebutkan tentang pemakaian kata saudara-saudara apakah kita tidak memiliki hak untuk membawa serta seorang istri Kristen seperti yang dilakukan para Rasul lainnya dan saudara-saudara Tuhan yaitu Kepas karena Rasul Paulus menulis kepada Umad di Korintus warga sebuah kota di Yunani yang jauh jelaslah bahwa gelar yang membedakan dari saudara itu dikenal baik oleh gereja universal atau gereja yang juga tahu betul apa arti dari kata saudara itu sebaliknya jika kita mengambil istilah Adelpo secara harafiah itu berarti bahwa Yusuf dan Maria memiliki total 5 putra dan setidaknya 2 putri ini akan membuat total 7 anak nah pada dasarnya biblical branded bunch mengingatkan bahwa profesi Yusuf adalah seorang tukang kayu dan bukan seperti seorang gembala atau petani dimana keluarga besar didorong untuk bekerja di kebun atau mengemalakan ternak tampaknya agak menggelikan bahwa dia bisa mendukung keluarga sebesar ini tinggal di sebuah rumah kecil yang kemungkinan besar terbuat dari batu bata lumpur di tempat kecil di Nazaret juga bahkan dengan asumsi seperti yang juga terdapat dalam tulisan origines atau clemens bahwa saudara-saudara Yesus adalah anak-anak Yusuf dari istri sebelum Bunda Maria Markus 6 ayat 3 dengan jelas menyebut Yesus sebagai tukang kayu karena profesi keluarga diturunkan dari ayah ke anak berapa banyak tukang kayu yang dapat digunakan oleh kota kecil seperti Nazaret tentu bukan lima namun jika istri saudara mengacu pada kelompok keluarga suku Yesus yang luas seperti yang kita juga yakini kita ditinggalkan dengan gambaran lima anak laki-laki antara lain juga juga ada yang menjadi ibu menjadi anak dari Bunda Maria maka dari itu Yesus selalu disebutkan sebagai putra Yusuf dan Bunda Maria sementara Yakobus dan saudaranya yaitu bernama Joseph itu adalah putra-putra kelopas dan juga Maria Sementara itu Judas juga dan Simon juga dikatakan ini adalah teman masa kecil Tuhan dengan siapa dia tumbuh menjadi dewasa dan mengingat ruang lingkup kehidupan desa abad pertama dan siapa dia hampir pasti terkait Sementara itu kalau kita lihat dari Bapak Reformator juga mereka mendukung ajaran semacam itu mungkin ada teman-teman yang bisa bantu saya membaca dari para Reformator ini Apostolic TV mungkin silahkan dibaca beraderku dari Martin Luther pertama udah pada gak ada itu Bang Gia saya bantu saya bantu ya saya bantu dari Martin Luther Bang Gia ya 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 Kristus Juru Selamat kita adalah buah asli dan alami dari Rahim Perawan Maria ini tanpa kerjasama seorang pria dan dia tetap perawan setelah itu ini diambil dari ini ya literatur ini Pak Man ya Luther ini St. Louis ini dari literaturnya ini Kristus adalah satu-satunya Putra Maria dan Perawan Maria tidak melahirkan untuk selain dia saya cenderung setuju dengan mereka yang menyatakan bahwa saudara benar-benar berarti sepupu disini karena kitab suci dan orang-orang Yahudi selalu menyebut saudara sepupu petikan ini kotbah tentang Yohanes bab 1-4 tahun 1539 ini adalah literaturnya kebohongan kebohongan baru tentang saya sedang beridar saya dianggap telah berkotbah dan menulis bahwa Maria Bunda Allah tidak perawan baik sebelum atau sesudah kelahiran Christus pelikan Ibit volume 4 volume 45 titik 2 119 bahwa Jesus Christus dilahirkan sebagai Yahudi 1523 oke baik kita lanjutkan ini editor Jaroslav ini pelikan atau petikan dari Lutheran oke mungkin bisa dilanjut Pak saya minta tolong ya Luther bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Maria mungkin memiliki anak selain Yesus ini konsisten dengan penerimaan seumur hidupnya terhadap gagasan keperawanan abadi Maria pelikan Ibit volume 22 214 sampai 5 Kristus Juru Selamat kita adalah buah yang nyata dan alami dari rahim ini ini perawan Maria tanpa kerjasama seorang pria dan dia tetap perawan setelah itu on the gospel of St. Johannes Beneluther volume 22 page 23 edisi Jaroslav pelikan Concordia 1957 Oke Baik Kita lanjutkan lagi Pak Nanti saya coba baca ya supaya Bapak ini dulu Oke Bapak-Bapak yang sudah hadir sebentar ya saya selesaikan dulu Komentar tentang Luther Dalam resolusi 95 tesis Luther ya dia menolak setiap penghujatan terhadap perawan Maria ya dan berfikir bahwa seseorang harus meminta pengampunan untuk setiap perkataan atau pemikiran jahat yang menentangnya Oke Kemudian ini juga pendapat dari Calvin Tadi saya sudah menyinggung soal ajaran sesat Helvidius John Calvin mengatakan begini Helvidius menunjukkan ketidaktahuannya yang berlebihan dalam menyimpulkan bahwa Maria pasti memiliki banyak anak laki-laki karena saudara-saudara Kristus kadang-kadang disebutkan Oke Kemudian dilanjutkan saya tidak baca sumber itunya saya lanjutkan pada Matthew 1 ayat 25 ini masih John Calvin kesimpulan Helvidius yang ditarik darinya yang dia tarik dari ayat ini adalah bahwa Maria tetap perawan tidak lebih dari sampai kelahirannya yang pertama dan bahwa setelah itu ia memiliki anak-anak lain dari suaminya tidak ada kesimpulan yang adil dan beralasan yang dapat ditarik dari kata-kata ini tentang apa yang terjadi setelah kelahiran Kristus dia disebut sulung tapi itu hanya untuk memberitahu kita bahwa dia lahir dari seorang perawan apa yang terjadi kemudian sejarawan tidak memberitahu kita tidak ada orang yang keras kepala akan mempertahankan argumen kecuali dari kesukaan yang ekstrim untuk perdebatan nah kemudian di bawah ini kata saudara juga orang Ibrani memasukkan semua sepupu dan hubungan lainnya apapun tingkat kedekatannya yang selalu memakai kata saudara ini dari kutipan yang sama dari Calvin berikut adalah dari Zwingli Zwingli mengatakan begini dia berbalik pada bulan September 1522 kepembelaan liris keperawanan abadi Ibu Kristus menolak bahwa Maria tetap infiolata sebelum selama dan setelah kelahiran putranya berarti meragukan kemahkuasaan Tuhan dan itu benar dan menguntungkan untuk mengulangi salam malaikat bukan doa salam Tuhan menghargai Maria di atas semua makhluk termasuk orang-orang kudus dan para malaikat kemurnian kepolosan dan imannya yang tak terkalahkan yang harus diikuti umat manusia doa bagaimanapun harus kepada Tuhan saja nah disini meskipun Zwingli dia mengatakan bukan salam doa salam Maria tetapi dia mendukung ajaran yang membahas soal keperawanan Bunda Maria oke nah disini adalah kita lihat bapak-bapak kita lihat bahwa dokumen dokumen bahkan nanti bisa saja lebih tua dokumen yang saya berikan dari zaman papias juga ada dari Herapolis Zwingli telah mencetak pada tahun 1524 sebuah khutbah tentang Maria selalu perawan Bunda Allah di halaman 76 dikatakan begini saya tidak pernah berpikir apalagi mengajarkan atau menyatakan di depan umum apapun tentang topik perawan Maria Bunda keselamatan kita yang dapat dianggap tidak saya percaya dengan sepenuh hati menurut yang terhormat tidak salah tidak layak atau jahat Injil suci bahwa perawan murni ini melahirkan bagi kita anak Allah dan bahwa dia tetap dalam kelahiran dan setelah itu perawan murni dan tidak bernoda untuk selama-lamanya ini dari Zwingli kemudian ada lagi yang memberi pendapat ini banyak sekali yang memberi pendapat tetapi saya ambil John Wesley John Wesley mengatakan perawan Maria yang terberkati yang juga setelah melahirkannya tetap menjadi perawan yang murni dan tak bernoda ini John Wesley oke nah ini adalah dokumen yang saya tampilkan tetapi saya baca saja Heinrich ini ya Heinrich Bullinger membela keperawanan abadi Bunda Maria dan mengecam orang Kristen palsu yang menipu dia dia mengatakan begini yang menipu dia dari pujian yang sah dalam Maria segala sesuatu luar biasa dan semakin mulia karena ia muncul dari iman yang murni dan kasih Allah yang membara dia adalah anggota paling unik dan paling mulia dari komunitas Kristen Bunda Maria dikuduskan sepenuhnya oleh rahmat dan darah putra tunggalnya dan diberkahi dengan limpah oleh kasih karunia roh kudus dan lebih disukai daripada semua orang sekarang hidup bahagia bersama kristus di surga dan dipanggil dan tetap selalu perawan dan bunda Allah nah kurang lebih data saya seperti itu Pak Pak Kucing kemudian juga saya masih ada data-data selanjutnya nanti saya mungkin akan apa namanya akan bisa menampilkan setelah ini bagaimana Pak Kucing Neong ada yang ditanggapi dulu saudara Kusalus Faiz kita membahas tentang keperawanan Bunda Maria pada topik ini meskipun tadi kita sudah selesaikan membahas soal isu bahwa Romo Tuan Kopong itu sudah pindah agama oke silakan Pak Kucing Neong apakah ada sesuatu yang dipertanyakan itu itu tadi Bang Gia kalau mau menjawab mereka yang selalu bilang cuma pakai artikel-artikel aja bukan teolog Bang Gia ini pernah saya bahas juga mungkin kita bisa lihat sedikit videonya Pak Kucing sebentar saya buka dulu saya pernah bahas juga yang versi lebih pendek ya coba ya versi lebih pendek dan juga ada yang panjang juga sih sebenarnya sebentar Helvidius oke pernah saya membahas bahwa mereka ini adalah pengajar-pengajar atau penganut-penganut dari ajaran Helvidius sekarang coba saya akan tampilkan sebentar oke kita lihat video berikut ini ini juga pernah saya tampilkan sehingga tidak perlu saya ulangi tapi saya bisa memutarnya oke sebentar ya Bapak Ibu ya saya oke oke saya tampilkan di layar mari kita lihat kurang lebih dia lebih singkat daripada yang saya jelaskan tadi agak panjang oke baik mari kita lihat ini adalah videonya mempunyai ajaran yang sangat menghujat Bunda Maria dan juga mereka salah satu ajaran mereka adalah mengatakan bahwa Bunda Maria itu mempunyai anak kandung anak kandung dari suaminya Yusuf dan itu artinya mereka mengajarkan bahwa Yesus mempunyai saudara kandung nah pada kesempatan ini saya mau menunjukkan data-data yang paling tua yaitu salah satunya dari Santo Papias ya kemudian dari beberapa Bapak gereja yang lain dan nanti saya juga akan menjelaskan siapa sebenarnya Yaakobus yang menjadi Uskup Yerusalem itu dan ada berapa Maria dalam Alkitab itu ada berapa juga Yaakobus dalam Alkitab itu nah yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita supaya kita tidak sembarangan mengajar makanya di dalam judul yang saya berikan mohon maaf kepada para dokter-dokter yang saya berikan namanya disitu tetapi Anda mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh ajaran sesat yang muncul di Arab pada abad ketiga nama dari ajaran sesat itu adalah anti dikomarianisme yaitu mereka menghujat Bunda Maria dan sama sekali tidak suka mendengar apapun tentang Maria Ibu Yesus dan salah satu yang mereka tuduhkan adalah yang disampaikan oleh bapak-bapak yang ada namanya di layar bapak-ibu yaitu Zul pemilik channel tidak biasa kemudian dokter dekingadas yang mengatakan Yaakobus uskup Yerusalem itu adalah saudara kandung Yesus kemudian juga di channel pendeta Esrasoro membahas tentang saudara-saudara Yesus dan dia mengatakan bahwa memang Yesus itu mempunyai saudara kandung maka saya cantungkan namanya di flayuannya apa saya beritahu mereka ini bukan kebencian bukan ini menjatuhkan atau bagaimana saya beritahukan mereka mereka harus belajar lebih giat lagi meskipun mereka sudah dokter kenapa dalam memahami Alkitab dalam menafsir Alkitab saja sudah liru apalagi yang lain nanti kita lihat bagaimana penafsiran murid-murid para rasul tentang kata saudara-saudara dan siapa saudara-saudara Yesus yang dimaksud itu nanti saya uraikan dalam pembahasan untuk diskusi siapapun atau diskusi itu aliran sesat yang muncul di Arab pada abad ketiga dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu Marianisma Bapak Ibu ini adalah yang akan kita bahas terlebih dahulu tentang aliran sesat ini yang muncul pada abad ketiga saya turunkan dulu nama ini baik Bapak Ibu mohon maaf nanti tolong beritahukan pada saya kalau suara saya tidak terdengar karena kadang-kadang sinyal wifi saya terganggu baik Bapak Ibu ada satu aliran sesat yang muncul pada abad ketiga namanya adalah anti dikomarianisme dari kata anti berarti tidak jadi mereka tidak suka dan tidak menghormati Bunda Maria yang artinya kalau bahasa kasarnya itu Bunda Maria itu dianggap ya sudah hanya sebagai sampah kira-kira sudah digunakan oleh Allah yaudah tidak tidak dihormati lagi lalu mereka menghujat ada beberapa hujatan yang mereka berikan bahkan Bapak Ibu kalau mempelajari lebih jauh ada tuduhan lain Bapak Ibu bukan hanya mempunyai anak dari Yusuf malahan ada tuduhan tuduhan kawin dengan siapa saya tidak ceritakan Bapak Ibu pasti tahu kawin dengan laki-laki lain lalu punya anak yang lain itu berasal dari mana berasal dari kelompok ini mereka sangat anti dengan Maria bahkan mereka berusaha mati-matian untuk membuat ajaran untuk merendahkan serendah-rendahnya Bunda Maria nah sekarang kita coba melihat pelan-pelan ajaran sesat anti dikomarianisme dan penghujatan terhadap Bunda Maria kalau Anda temukan dalam denominasi gereja saat ini yang mempunyai ciri-ciri semacam ini jangan heran Bapak Ibu ini adalah berasal dari ajaran sesat abad ketiga nah sekarang kita baca apa yang diajarkan oleh ajaran sesat ini ini sebenarnya masuk dalam seri ajaran sesat Bapak Ibu tapi karena saya sekalian menyinggung soal tuduh saudara gue berikan penghujatan dan penghinaan terhadap Bunda Maria ini berasal dari bidat anti dikomarianisme tapi di Arab pada saat itu muncul juga ajaran yang sangat tidak terkontrol sehingga mereka menjadikan Maria salah satu dari Tritunggal tidak heran kalau kita baca kitab suci saudara kita muslim disana ada kata-kata katakanlah siapa yang mengatakan kepadamu jadikanlah ibuku salah satu dari Tuhan kira-kira seperti itu ayatnya karena saya juga pernah mempelajari itu nah ini seperti mereka ini versus jadi anti dikomarianisme ini pokoknya semua hal-hal yang terkait dengan Maria itu dianggap sampah itu dianggap tidak usah tidak usah menghormati Maria kira-kira begitu tapi ada juga versusnya tapi kemunculannya sama di wilayah Arab pada abad ketiga apa itu kolidirianisme bapak ibu nanti di channel ini saya pernah membahas tentang kolidirianisme ini silahkan nanti bapak ibu contoh kolidirianisme ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan disinggung oleh kitab suci saudara kita muslim karena memang kemunculannya berdekatan dengan kemunculan saudara kita beragama Islam oke nah kita fokus kepada bidat antidikomarianisme dikatakan begini kelompok ini adalah sektor sesat yang anti dengan Bunda Maria atau mereka juga disebut dimoyerites oke nah ada satu orang santo atau bapak gereja yang menulis tentang antidikomarianisme ini bernama Epifanius nah Epifanius ini berasal dari salamis atau uskup salamis oke dalam bukunya yang berjudul Panarion ya Santo Epifanius ini menceritakan tentang keberadaan sektor antidikomarianisme ini lalu dalam buku Panarion yang beliau tulis itu beliau memberikan bantahan jadi Bapak Ibu Epifanius ini hidup pada abad ketiga ya dia memberikan bantahan terhadap tuduhan sekte antidikomarianisme ini ya nah bantahannya apa yang dia sampaikan bantahan yang dia sampaikan adalah seperti ini saya geser lagi Bapak Ibu Santo Epifanius menjelaskan bahwa Yusuf adalah seorang yang kudus dan bukan seorang yang tidak dapat menahan nafsunya apa artinya Bapak Ibu Allah memilih Yusuf sesungguhnya bukan menjadi suami secara kodrat Bunda Maria saya ulangi lagi Allah memilih Yusuf bukan menjadi suami secara kodrat Bunda Maria lalu apa Allah memilih Yusuf sebagai Bapak pelindung atau Bapak penjaga bayi Yesus yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria jadi tujuannya ya Bapak Ibu dalam literatur lain dikatakan Yusuf ini yang menjadi tunangan Bunda Maria ini sudah punya istri sebelumnya sudah punya anak sebelumnya itu literatur yang lain tapi tujuan Allah memilih dia bukan supaya menikah seperti manusia biasa atau saya katakan tadi secara kodrat menikah untuk supaya mempunyai keturunan bukan itu tujuan Allah memilih Yusuf tujuan Allah memilih Yusuf adalah supaya bayi Yesus Bunda Maria dilindungi pertama dari fitnah orang kedua ketika akan menghindari pembunuhan anak-anak kecil mereka pergi ke mesin seperti kodrat kita nanti dia orang yang dipilih ini kita lihat ada beberapa yang pertama ajaran mereka adalah menolak setiap devosi atau penghormatan yang diberikan kepada Bunda Maria sebelum saya lanjut saya menjelaskan mengapa gereja perdana baik ortodoks katolik menghormati Bunda Maria kenapa karena para rasul Bapak apostoli Bapak gereja mengatakan bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru penggenapan dari tabut perjanjian lama yang hilang itu apa yang ada di dalam tabut perjanjian lama ada tongkat harun ada mana roti mana ada firman Allah sekarang pertanyaannya apa yang dilahirkan oleh Bunda Maria firman Allah lalu siapa yang berdiam dalam rahim Bunda Maria firman Allah firman Allah tidak mungkin diam di dalam tubuh manusia berdosa perbandingannya adalah Anda mengakui surga itu tempat orang-orang yang suci bukan ya Tuhan itu suci bukan ya maka Tuhan mengajar kita hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapak adalah sempurna artinya apa kalau dia menempati tempat yang kotor berarti sudah tidak kudus Allah itu maka para Bapak Apostoli itu artinya murid dari para Rasul kemudian Bapak Gereja meyakini atau mengimani sejak awal Bunda Maria adalah penggenapan dari tabut perjanjian lama sehingga dia dihormati dan bahkan Elisabeth melalui roh kudus yang menguasainya berkata Bunda Maria Ibu Tuhanku Ibu Tuhanku atas dorongan roh kudus Elisabeth berkata itu itu alasan yang sangat kuat mengapa gereja Perdana sangat menghormati Bunda Maria karena dia adalah tabut perjanjian baru dimana firman Allah pernah berdiam dan Anda baca seluruh kitab suci kalau Anda bisa membedakan berapa Maria Anda melihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria sepanjang karya Yesus sepanjang karya Yesus sampai wafat di atas kayu salipun Bunda Maria ada di bawah melihat anaknya itu artinya apa dalam kemanusiaannya Bunda Bapak Ibu nanti silahkan ditonton ya jawabannya sudah ada disitu saya kira terlalu panjang ya oke silahkan Pak Segarang Solo memberi tanggapan jadi saya tidak putar semua sudah ada videonya saya tidak perlu sampai habis gitu silahkan Pak ya seperti tadi dari apa itu literasinya Bang Gia memang benar ya Bapak-Bapak reformasi itu tidak ada yang menyangkal apa itu menyetujui dengan bulat keperawanan abadi Bunda Maria tidak ada yang menolak itu tapi sekarang ini jadi pada menolak ini ada memang ada beberapa pengajaran yang tadi Bang Gia apa ungkapkan gitu loh ada yang apa itu saudara-saudara itu dianggap sebagai saudara kandung padahal yang jadi pertanyaan kita pada waktu Bunda Maria bersama Yusuf untuk perbedaan umurnya berapa kan belum pernah terungkap dalam artian mungkin lebih tua selisi berapa satu pertanyaan itu kedua pada waktu Yusuf disalib itu gak ada Yusuf kemungkinan yang Bang Gia ungkapan tadi itu adalah saudara-saudara dari apa itu Yusuf Duda itu Bang Gia yang tadi benar kan Bang Gia ada ungkapan itu kan bisa jadi itu karena saya pernah membaca kalau itu memang ada teori seperti itu terutama di Gereja Timur itu mengatakan seperti itu 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 ada itu memang satu itu kedua ataukah ini teman-teman yang ngomong punya anak itu terpengaruh fiksinya apa itu Davinci Kut itu ya jadi kayak cerita fiksi kalau saya lebih mengarah ke cerita fiksi gitu loh karena hampir-hampir sama ungkapannya daripada mereka berteolog seperti itu lebih baik bikin kayak Davinci Kut kan lebih laku lebih jadi bestseller gitu itu menurut saya begitu karena gak jelas juga dia mengungkapkan kayak Bang Gia tadi kan ada literatur-literatur pendukungnya kan Bang Gia dari ini dari ini dari ini nah yang sekarang sering pada teolog itu gak pernah mengungkapkan itu dasarnya mana dari teolog yang anu mana 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 gak ada memang lebih banyak berasumsi pribadi ya itu menjurus ke arah fiksi itu aja Bang Gia kalau saya karena tadi Bang Gia udah lengkap tadi sebenarnya saya mau bacakan juga tapi udah kok sama dokumennya dengan yang punya saya ya itulah sebenarnya itu sebetulnya memang banyak dokumen seperti itu Bang Gia tapi kok gak pernah pada membaca gitu loh ya sengaja Pak sengaja Pak jangankan dokumen itu kitab suci saja bisa di di putar balik kok ini juga sesuai dengan topik hari ini bahwa banyak sekali isu-isu yang bohong tapi disebarkan dengan luas gitu nah ya ya itulah tugas kita untuk meluruskan kan Bang Gia pelan-pelan kan bahaya itu bagi umat-umat katolik yang ada di stasi-stasi yang apa itu jangkauan para klerus juga gak setiap hari ada di sana untuk ketemu aja jaraknya puluhan kilo sedangkan mereka sekarang punya handphone kan yang kasihan kan di situ itu marilah kita tugas-tugas kita seperti itu untuk menuruskan ini semua ya kadang-kadang kalau ngelihat begitu sedih ada literatur tapi gak dibaca gitu loh Bang Gia itu kan menyedihkan kan gitu loh padahal yang tadi Bang Gia mengungkapkan di situ juga bukan orang sembarangan kan yang ngomong di Youtube itu gitu loh itu aja kalau gak itu sedih lah gitu loh sebetulnya banyak dokumen-dokumen itu dicari banyak banyak gitu aja Bang Gia ya menyedihkan sekalilah beliau-beliau itu gitu loh gitu aja Pak Man baik Pak Man Segaran ya tadi kenapa saya tidak habis videonya tidak segera